Di dalam kamarnya, dari situ sedang membuka Instagram. Dia mengunjungi sebuah profil dan foto-foto cantik tersebar di layar ponsel. Pujian yang bertumpuk di kolom komentar dan ada hati yang diam-diam mirip. Dia cantik banget sih. Wah, body cools nih. Coba kalau kulitku seputih dan semulus ini. Enak ya, gak usah bikin soal jodoh. Siapa aja pasti mau sama dia. Lalu, dia mengunjungi profil-profil lain. Kecantikan-kecantikan lain. Pujian yang lebih banyak dan hati yang lebih iri. Lelah dengan hati yang iri, dari situ keluar dari Instagram. Beranjak dari tempat tidurnya, menyalakan lampu kamar, melangkah menuju cermin, lalu menetap mata gadis di dalam cermin. Satu langkah, ia mendekat. Dan, mata itu berubah kritis. Gila ya, jelik banget sih gue. Dia mengarahkan wajahnya lebih dekat dengan cermin. Mematut kanan-kiri. Aduh, kok bekas cerawat gak hilang-hilang sih? Dia menetap perutnya, menggenggam lemak di sana. Tak bisa bicara, hanya menarik nafas yang terasa sesat. Siapa yang mau sama orang kayak aku? Dia berjalan mundur, menjauhi cermin, dan beragam macam suara bermain di kepalanya. Emang ada yang mau sama kamu? Fisik kurang oke. Pintar juga enggak. Belum lagi kekurangan-kekurangan lainnya. Bisa apa kamu emangnya? Kamu enggak menarik? Dan, dia duduk tersungkur di ujung tempat tidurnya. Kecemasan mencikiknya. Membuat dadanya terasa penuh, hingga bernafas pun terasa berat. Siapa yang bakal milah orang kayak aku? Teman-teman, masalahnya telah lama kita menutup mata. Sibuk memperhatikan kehidupan gadis-gadis lain yang lebih cantik di Instagram. Coba sesekali lihatlah sekeliling. Tak perlu jauh-jauh. Tengok sekitar. Kita akan menemukan orang-orang dengan berbagai ras, warna kulit, ukuran, dan bentuk tubuh. Dan pada akhirnya, mereka akan menemukan pasangan mereka. Di dunia ini, ada orang-orang yang menjadikan fisik lawan jenis sebagai segalanya. Ada penilaian yang lebih berharga daripada fisik. Dan, kita harus berhenti menilai seseorang berdasarkan fisiknya. Bukankah kita tak suka dinilai berdasarkan fisik? Maka, janganlah jadikan fisik sebagai segalanya. Apresiasi diri kita. Syukuri bagaimana kita telah diciptakan. Tuhan, Nima, Esa lebih tahu tentang penciptaannya. Selalu ada hikmat tersembunyi yang belum kita lihat hari ini. Kemudian, masih tentang fisik. Lihatlah berita-berita di internet. Apakah ketampanan dan kecantikan adalah jaminan menemukan pasangan yang membahagiakan? Bila ya? Tentu kita tidak perlu mendengar riset perceraian dari orang-orang kelas atas. Kaya, tampan, dan cantik, populer. Tetapi, hidupnya berantakan. Fisik tak pernah jadi jaminan. Mengapa kita tidak berdiri di depan cermin? Melihat berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada fisik kita. Dan bersyukur pada apa yang kita miliki. Mencintai, menghargai, dimulai dari diri sendiri dan untuk diri sendiri. Jika kita saja tidak bisa mencintai diri sendiri. Bagaimana orang lain bisa jatuh cinta kepada diri kita? Hidup terlalu singkat untuk meratapi kekurangan. Fokuslah pada kelebihan dan rangkul diri kita secara utuh. Terima kasih. Terima kasih.